Intro Semakin kesini, mulai terlihat bahwa Hasbro sebagai rumah produksi Power Rangers nampaknya mulai mencoba mengadaptasikan Sentai-Sentai yang telah di-skip sebelumnya Salah satunya adalah Q-Ranger yang diadaptasikan ke Power Rangers Cosmic Fury Meskipun hanya menggunakan Zord dan Monsternya, tidak dengan kostum Ranger-nya Menjadi sebuah pertanyaan, apakah Sentai lain juga akan turut diadaptasikan setelah serial Cosmic Fury berakhir? Mungkin jika benar, apakah Nobutsu Sentai-Sentai juga bisa diadaptasikan menjadi Power Rangers? Meskipun dengan segala keterbatasan dan juga penyesuaian yang harus dilakukan nantinya Ini jika kita bicara seandainya ya Maka dari itu, apa saja penyesuaian Hasbro andai kata mereka mengadaptasikan Zord Semua terangkum dalam 5 hal bagaimana jika Ziojer diadaptasikan ke Power Rangers versi Tokofex Indonesia Menghilangkan unsur Ziuman Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam serial Ziojer, tim utamanya diisi oleh 4 orang Ziuman dan juga 1 manusia Dimana Ziuman tersebut juga bisa memiliki wujud manusia untuk beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya Dan jika diadaptasikan, yang mungkin paling utama adalah mengesampingkan tema Ziuman atau manusia hewan tersebut Karena bagaimanapun, perbedaan budaya antara Jepang dan Amerika adalah hal kontras yang mendasarinya Terlebih, anak-anak di dunia barat lebih menyukai unsur alien, fiksi ilmiah, dan juga luar angkasa Mungkin hal yang bisa dimasukkan dalam hal ini adalah menetapkan 5 kes utama sebagai manusia biasa Yang terpilih oleh kekuatan misterius sehingga mereka bisa memiliki kemampuan seperti hewan-hewan tertentu Dan yang pastinya, semuanya dikemas dengan pendekatan yang lebih ilmiah Seperti Bismorphers atau juga Dino Fury misalnya Jika bicara seandainya, mungkin plot utamanya bisa berupa kelompok mahasiswa antropologi Yang melakukan proyek menggalian reruntuhan peradaban kuno yang hilang Dan tidak sengaja menemukan semacam kubus berkekuatan mistis Yang juga tidak sengaja membuat mereka punya kekuatan sebagai ranger Di samping itu, mungkin tambahan plot klise seperti alien Yang terbangkit kembali akibat reaksi dari kekuatan reruntuhan kubus tersebut Dimana mereka juga menginginkan kekuatan yang sama yang dimiliki oleh para rangers Persis seperti perebutan kekuatan yang ada di Dino Charge dan juga Ninja Steel Dan kostum Ziumman pada versi Jepangnya Mungkin bisa digunakan sebagai Legendary Ranger atau Beastmaster dari masa lalu Mengganti Morphernya dengan versi baru Ya, jika diadaptasikan di tahun ke depan nantinya Morpher untuk versi Amerika ini haruslah berbeda dengan sebelumnya Karena di versi Ziojer, mereka menggunakan Oja no Shikaku yang berubah menjadi Zio Changer Dan perlu diperhatikan bahwa henshin item ini berbentuk ponsel flip Yang tentu saja sudah ketinggalan zaman pada tahun 2016 dulu Hal itu pastinya juga tidak akan berhasil jika diterapkan di masa depan Makanya perlu ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh Hasbro untuk menggarapnya Anggap saja, mereka harus mengubah desain ponsel analog tersebut menjadi semacam smartphone lipat Dengan basis desain yang tetap diambil dari Zio Changer Walaupun mungkin secara fungsi akan tetap sama saja dengan versi Jepangnya Karena bagaimanapun, pangsa pasar merchandise-nya adalah anak-anak Yang saat ini hidup dengan kecanggihan teknologi smartphone Maka dari itu, ponsel analog dengan keypad mungkin harus segera ditinggalkan Karena sudah tidak relevan dengan selera pasar saat ini Dan yang paling ribet dari semua itu adalah membuat ulang semua adegan Yang menampilkan layar Zio Changer menjadi versi original Amerika Misalnya saat mereka menggunakan morpher itu di tengah pertempuran ataupun di dalam Zord Atau mungkin menambahkan fungsi scanning untuk Zord kubusnya Semua bisa saja terjadi walaupun ribet kedengarannya Namun melihat hasil kerja Hasbro yang giat melakukan pembuatan footage original Nampaknya itu bukan hal sulit bagi mereka Mengubah kokpit Megazord-nya Dan hal yang berhubungan dengan segmen sebelumnya Tentu saja adalah hal berikut Kita tahu bahwa kebanyakan Power Rangers di era 2010an ke atas Lebih suka menggunakan kokpit original buatan mereka sendiri Karena lebih mudah untuk melakukan penyesuaian plot Dan juga dialog sesuka hati mereka Walaupun harus kita akui bahwa kokpit Zio King atau mecha di Ziojer Memang cukup keren, simple dan tidak terlalu Jepang Tapi melihat tradisi yang ada belakangan ini Seperti armor dan senjata tambahan dalam kokpit Membuat Hasbro tidak bisa melewatkan kesempatan ini begitu saja Barangkali nantinya akan ada shoot dari kokpit original Amerika Dengan armor khusus plus senjata finisher Yang selalu menjadi ciri khas untuk menambahkan varian merchandise Apalagi kita semua tahu bahwa Ziojer memiliki desain kostum yang simple dan ala kadarnya Yang masih bisa dimodifikasi Menggunakan armor layaknya Power Rangers Samurai Dino Charge, Ninja Steel dan masih banyak lagi Yang anggap saja battleizer tapi versi kokpit Yang pasti Hasbro sangat perlu kerja keras dalam penggarapan serial ini Jika mereka tertarik untuk melihat peluang bisnis lewat serial Ziojer Menambahkan senjata individual Dalam versi Jepangnya seluruh ranger nya menggunakan senjata yang sama Kecuali untuk Zio Eagle dengan pedang individualnya sendiri Hal ini tentu saja membuat Ziojer memiliki varian merchandise yang sangat terbatas Apalagi mereka tidak memiliki collectible item kecuali untuk Zio Cube nya sendiri Akan tetapi melihat bagaimana Hasbro dengan giatnya Menambahkan senjata baru pada serial Beast Morphers Nampaknya hal itu juga bisa diterapkan kalau mereka ingin menggarap Ziojer Misalnya menambahkan senjata original buatan Amerika untuk masing-masing ranger nya Hal itu bisa berupa kapak, cakar, blaster atau apapun lah bentuknya Yang disesuaikan dengan motif hewan pada ranger nya masing-masing Dan mungkin bisa disatukan menjadi semacam bazooka untuk serangan finisher Walaupun untuk modo Yasai Kaio yang ada dalam versi Jepang tersebut Boleh juga dipakai untuk jurus individual tertentu Namun bagaimanapun juga menambahkan senjata individual bisa membuat serialnya menjadi semakin menarik Ataupun sekali lagi bisa menambahkan varian merchandise yang dapat dijual ke pasaran Atau yang paling gampang adalah membuat shoot adegan yang menampilkan para rangers Menggunakan cube weapon seperti cube mogura, cube kirin dan lain semacamnya Untuk digunakan sebagai senjata alternatif dalam pertarungan ukuran manusia Menambahkan beberapa musuh baru Dan yang mungkin satu lagi kiat penyesuaian yang harus dilakukan oleh Hasbro Yakni menambahkan musuh baru dalam serial garapannya Ya, kita tahu memang Ziojer punya beberapa karakter musuh yang cukup layak Jika diadaptasikan ke versi Amerika Dan bisa dengan mudah digunakan footage-nya ataupun kostumnya dalam proyek garapannya tersebut Akan tetapi, agar semuanya semakin menarik Nampaknya harus ada penambahan musuh baru Baik itu berwujud human form seperti Blaze dan Roxy atau yang lain misalnya Dimana bisa menunjang plot menjadi jauh lebih menarik Karena kita tahu motivasi kejahatan Dead Gallien yang ada di Ziojer Tidak lebih adalah sebuah permainan untuk kesenangan lidernya semata Maka dari itu, harus ada plot lain baru yang membedakannya dengan versi Jepangnya Ya, paling tidak alasan kejahatannya harus lebih umum Atau lebih masuk akal bagi audiens Power Rangers Apalagi, kurangnya pengembangan karakter bagi musuh-musuhnya Sehingga terasa lebih datar dan lebih difokuskan bagi karakter Bang Ray Yang justru tidak berada dalam tim Dead Gallien Tapi, tentu semuanya harus ada stock footage versi original Power Rangers Seperti set studio markas musuh yang baru misalnya Hal itu akan lebih memudahkan mereka membuat plot yang sesuai dengan kemauan rumah produksi garapannya Dan jika bicara soal menambahkan musuh baru Mungkin mereka bisa menggunakan karakter musuh dari Tokyuger atau sentai-sentai lainnya Yang berpotensi akan menunjang plotnya menjadi semakin jauh lebih menarik Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia Buat Anda yang suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa tinggalkan komentar Akhir kata salam TokuFacts Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!